Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ghazali Dalam sharing Al-Quran Pagi ini saya ingin bicarakan Mengenai Amalan kebajikan Yang sangat luar biasa Dalam kesempatan ini saya akan Mengambil contoh Dua Amal Kebajikan yang dilakukan Yang sangat luar biasa Pahalanya Yaitu Menyebarkan ilmu Mengenai Al-Quran Dan juga Memberikan Informasi Atau kebohaman Kepada banyak orang Mengenai Al-Quran Dan juga bagaimana menghafal Al-Quran Saya coba lihat Di ayatnya Dalam surat Al-Baqarah Ayat 269 Auzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Allah menganugerahkan Al-Hikmah Al-Hikmah kepahaman yang dalam Tentang Al-Quran Dan As-Sunnah Kepada siapa Yang dia Kehendaki Barang siapa yang Dianugerahi Al-Hikmah Sesungguhnya Ia telah Dianugerahi Karena yang banyak Dan hanya Orang yang berakal sehat Sajalah yang dapat Mengambil Pelajaran Ada dua orang Tokoh Dua orang Kiai Yang sangat Beruntung Karena Dianugerahi Allah Al-Hikmah Kepahaman yang Dalam Tentang Al-Quran Yaitu Bapak Kiai Haji As-Ad Hanum Dan Bapak Kiai Yang sangat Kita hormati Ustadz Bobi Penemu Metode Menghafal Al-Quran Dengan Mudah Semudah Tersenyum Yaitu Metode Kauni Dua orang Ini Bapak Kiai Haji As-Ad Adalah Penemu Dan penulis Metode Ikro Yang telah digunakan Berjuta-juta orang Di seluruh dunia Bisa Terbayangkan Betapa besar Pahalanya Yang telus Mengalir Setiap Hari Setiap Jam Bahkan Setiap detik Orang menggunakan Buku tersebut Begitu juga Bapak Kiai Haji Ustadz Bobi Pendiri Penemu Metode Menghafal Al-Quran Dengan mudah Semudah tersenyum Metode Kauni Telah Dirasakan Dan telah Dinikmati Telah Dijalankan Oleh Wibuan orang Bisa terbayang Setiap 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 hari Mendapatkan Pahala Setiap menit Setiap hari Mendapatkan Pahala Yang begitu Mengalir Orang Menghafal Al-Quran Pada saat Orang menghafal Al-Quran Dengan Metode Yang Digunakan Metode Kauni Maka Pahalanya Mengalir Kepada Orang Yang menemukan Metode Tersebut Saya coba Mucari Juga Ayat lain Yang berhubungan Dengan Hal tersebut Ternyata Dalam surah Al-Baqarah Janji Allah Auzubillah Nashaytanurrajim Bismillahirrahmanirrahim Di surat Al-Baqarah Ayat 25 Auzubillah Nashaytanurrajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan Sampaikanlah Kabar gembira Kepada orang-orang Yang beriman Dan berbuat kebajikan Bahwa untuk mereka Disediakan Surga-surga Yang mengalir Di bawahnya sungai-sungai Setiap kali mereka Diberi rezeki Buah-buahan Dari surga Mereka berkata Inilah rezeki Yang diberikan Kepada kami Dahulu Mereka telah Diberi Buah-buahan Yang serupa Dan di surga Mereka memperoleh Pasangan Pasangan yang suci Mereka kekal Di dalamnya Demikianlah Balasan dari Allah Untuk orang yang beriman Dan Berbuat kebajikan Melakukan Banyak amal Kebajikan Demikian Mudah-mudahan ini Bisa memotivasi kita Untuk lebih Menjadi orang yang Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati